Halo Badminton Lovers, atlet tunggal putri Korea Selatan, An Seyong, dilaporkan pernah disuruh cuci baju dan membersihkan kamar senior di pusat pelatihan tim badminton Korea Selatan selama 7 tahun. Kabar ini menjadi sorotan media-media Korea Selatan, salah satunya Mike Young atau MK. MK melaporkan bahwa peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik selama berada di pelatnas badminton Korea Selatan mulai dari penanganan cedera yang buruk, pelatihan yang terlalu menitik beratkan sektor ganda, kesempatan berkompetisi hingga senioritas. An Seyong, peraih medali emas tunggal putri bulu tangkis Olimpiade Paris 2024, telah mengalami cederaan lutut dan menderita karena kebiasaan buruk di dunia olahraga, seperti membersihkan kamar beberapa senior hingga mencuci baju selama 7 tahun di tim nasional. Tulis MK, media Korea Selatan lainnya, MT, juga mengungkap kasus yang sama di alami An Seyong. Bahkan MT menyebut jika orang tua An Seyong pernah mengajukan laporan khusus tersebut kepada asosiasi badminton Korea atau BKA, tapi tidak membuahkan hasil positif. Orang tua An Seyong pernah bertemu dengan asosiasi atau BKA dan meminta agar masalah keseharian di tim diperbaiki. Namun para pelatih tim nas menjawab, mereka tidak bisa langsung menyelesaikan masalah ini dan akan memperbaikinya secara bertahap. Tulis MT, An Seyong masuk pelat nas badminton Korea Selatan pada 2017 saat masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Karena paling mudah, An Seyong menjadi korban senioritas di pelat nas dengan harus menggantikan tali rakyat senior yang rusak, membersihkan kamar mereka hingga mencuci pakaian beberapa pemain senior. An Seyong diketahui telah mengeluh kepada BKA dengan mengatakan, saya telah dirugikan oleh tugas-tugas ini dalam situasi di mana saya perlu istirahat setelah berlatih. Tulis MT, An Seyong belakangan ini tengah menjadi perhatian, usah mengungkap keburukan-keburukan dari Asosiasi Badminton Korea atau BKA. Pernyataan An Seyong pada konferensi pers, usah menjadi juara Olimpiade 2024, tak ubahnya baktepir di siang bolong bagi BKA. Hubungan An Seyong dan BKA masih diliputi ketegangan sampai sekarang. Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea diyakini telah mengetahui informasi tersebut dan sedang melakukan investigasi. Investigasi yang dijalankan pemerintah bakal menyentuh banyak hal. Mulai dari penanganan cedera, pelatihan yang terlalu dititikberatkan pada sektor ganda hingga kesempatan berkompetisi. Investigasi juga tentu bakal membahas masalah tata cara, sistem, dan pelaksanaan operasi dana subsidi kepada Asosiasi Badminton Korea juga terkait soal keperluan kehadiran pelatih pribadi yang selama ini bukan hal lazim dilakukan di Korea. Terima kasih telah menonton!